salam rumah tutorial, kali ini kita akan membahas logo dari 99design.com mudah-mudahan bisa dimengerti dan jangan lupa di subscribe jangan lupa di download juga file nya di deskripsi dan ambil password nya di durasi ke 3 menit kita langsung pada tutorial nya pertama kita buat dulu seperti biasa adbot dalam layout 4 ukuran cm atau point dengan posisi landscape oke sekarang kita buat dulu lingkaran sempurna sambil menekan shift seperti ini kalau sudah kita hilangkan untuk file nya yang terpisah outline nya kita pertebal oke kalau sudah dipertebal sekarang kita hilangkan tekan tanda gunting di atas lalu ini kita delete tekan tombol minus oke kalau sudah seperti ini kita tambahkan kembali untuk outline nya ya oke kita sudah punya setengah lingkaran dengan sudut tumpul kita buat lingkaran kembali seperti ini lalu kita simpan di tengah-tengah ya yang ini kita pertebal kembali jadi oke jadi seperti ini di kira-kira saja untuk ketebalan nya setelah itu masuk objek dan expand ya kita rubah menjadi bentuk file kita tambahkan gradasi gradasi nya maksudnya untuk warna saja ya jadi asal terlihat saja dulu antara warna abu-abu dengan hitam ya tekan i lalu kita ambil warnanya seperti ini oke kalau sudah kita ambil radial supaya terlihat bentuk berbeda ya oke kalau sudah sekarang tinggal seleksi keduanya lalu di group saja setelah di group oke seperti ini silahkan download file lihat di deskripsi lalu buka dan ekstrak hasil downloadan passwordnya silahkan masukkan di durasi ketiga menit tonton dulu sampai tiga menit dan masukkan passwordnya siap kita rotasikan kita ungroup dulu ya disini kita buat untuk jaraknya satu lingkaran dan buat kedua ya jadi lingkaran ini sebagai jarak kita hapus dulu kita seleksi kita ungroup siap kita akan rotasikan caranya tekan R lalu dirotasikan seperti ini tekan R kembali ya atau di klik dua kali di panel rotasinya masukkan 35 derajat jadi hasilnya seperti ini oke kalau sudah sekarang yang ini kita perkecil dulu ya untuk skalanya kita buat copy jaga-jaga kalau ada kesalahan kita masuk efek lalu di shot dan transform kita pilih transform setelah di transform silahkan di checklist preview nya jadi perubahan supaya terlihat kita masukkan 6 kopian dan disini kita masukkan derajatnya 314 ya titik rotasinya kita pilih preview kembali dan seperti ini oke sekarang tinggal disesuaikan dari titik rotasinya apakah 315 atau 316 disesuaikan saja supaya terlihat menyambung oke seperti ini kalau sudah kita sudah punya satu dari bentuk yang tersambung seperti ini sekarang kita expand appearance supaya efeknya menghilang ya atau sudah menjadi objek kembali kita klik kanan lalu kita reset supaya menjadi kotak dan kita ungroup ya oke kita ungroup satu persatu karena semuanya ini merupakan dari grouping ya kalau sudah di ungroup kita hapus lingkaran yang di tengah kita group semua kecuali lingkaran di tengah dan simpan lingkaran yang di tengah dengan line dan line center kita drag seperti ini sampai mengisi feel sorry kembali kita drag iya seperti ini untuk warnanya kita buat dulu abu-abu ya agak hitam kita duplikat ctrl-c ctrl-f hilangkan outline dan kita perkecil kita perkecil otomatis warnanya seperti ini klik dua kali kalau sudah di klik dua kali kita tambahkan nodenya disini dengan tanda plus oke seperti ini kita gunakan plus di keyboard ya jadi kita tarik dengan navigasi bawah sehingga bentuk seperti lampu ya oke sekarang tinggal kita tambahkan disini dua garis sekali lagi admin tidak bermaksud untuk meng-copyrate atau mengambil hak cipta admin hanya berusaha mencari bagaimana cara membuat logo dari 99 design.com oke kira-kira seperti ini sudah terlihat garis semua dari itunya tinggal ambil palet warnanya palet warna ya kita ambil saja inilah palet warnanya kita tarik di panel kesebelah kanan klik kanan lalu di ungroup klik kanan kembali ungroup kembali setelah itu kita berikan warna satu-satu ya seperti ini silahkan tinggal diikuti saja oke sekarang ini kita berikan gradasi tinggal ditarik saja warnanya yang ini juga dihapus jadi kita sudah punya kita tambahkan dalam mode CMYK untuk warna hitam ya oke kita lihat seperti ini jadi salah satu sudutnya berwarna hitam nanti yang berwarna hitam ini akan kita simpan di bawah jadi yang ini kita naikkan dulu selanjutnya yang warna ungu juga sama kita gunakan gradasi ya ini masih belum belum terlalu hitam kita tambahkan dulu sorry ini dalam mode outline kita tukarkan saja ini kita hilangkan ya jadi seperti ini oke satu kita lakukan hal yang sama yang ini yang biru kita naikkan dulu dengan kontrol kurung-kurawal kanan ya dan warna ungu pun sama kita buatkan gradasi seperti ini salah satu dari pinggir dua ini kita tambahkan untuk warna ungunya ya tinggal di setting saja seperti ini oke ya kita tambahkan kembali supaya lebih hitam oke kalau sudah sekarang warna biru kita naikkan dulu warna hijaunya ya lakukan hal yang sama seperti warna orange dan warna ungu oleh teman-teman sama saja prosesnya silahkan video ini saya percepat supaya bersikat waktu dan teman-teman tidak lama untuk menunggu caranya sama saja selamat Ya sekarang tinggal untuk bentuk lingkarannya Kita tekan atau pilih salah satu Dan tekan I ya Atau airdropper seperti ini Kita klik saja di warna yang bersangkutan Atau warna yang sama seperti ini Oke Tinggal ganti gradasinya menjadi radial dan dirapihkan saja Lakukan hal yang sama pada setiap lingkaran Oke terakhir Kita pilih yang warna abu-abu tadi menjadi warna orange seperti ini Dan kita tinggal rapihkan saja Ya inilah logo dari 99design.com Yang coba mungkin membuatnya seperti ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di subscribe Salam Rumah tutorial Terima kasih